Seorang anggota POSEC Tanayana Raya Pekanbaru, Riau, menggagalkan aksi jamret terhadap ibu-ibu. Meski sempat terjatuh dari motor yang dikendarainya, polisi berhasil menangkap kedua pelaku dibantu oleh warga sekitar. Aksi heroik dilakukan oleh Bribka Oktavianus Yusbar saat di perjalanan menuju tempat bertugas. Dirinya mendapati dua pelaku jamret telepon seluler milik seorang ibu yang mengendarai motor. Untuk menghentikan pelarian kedua pelaku, Bribka Oktavianus terpaksa menabrakkan sepeda motornya dan menendang motor pelaku. Meski sempat terluka akibat terjatuh, sang polisi berhasil menangkap satu pelaku sedangkan satu pelaku lain ditangkap oleh warga sekitar. Aksi yang sempat viral ini mendapatkan apresiasi dari Kepolis Tapakanbaru yang memberikan apresiasi dan juga menjenguk anggotanya karena mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kakinya. Dari mata peresta, dari jajarannya, semoga jadi berguna bagi kami undangnya. Ini berawal dari tadi pagi, beliau ini diperintahkan untuk melakukan pengamanan menuju rasa sebenarnya. Namun di tengah perjalanan menuju ke tempat menuju rasa, di Simpang Arkom, dari jauh beliau ini sudah melihat ada ibu yang kena jamret oleh dua orang menggunakan sepeda motor. Mungkin spontan, panggilan tugas mungkin gitu ya, spontan dia menghadang ini, jadi ditabrakkannya motornya gitu ya, pada motor pelaku jamret itu, sehingga terjatuh dan sempat juga beliau ini menangkap itu pelaku ya, dibantu oleh masyarakat. Alhamdulillah dua pelaku yang tertangkap. Kami sangat bangga dengan anggota kami ini ya, tadi kami sampaikan mudah-mudahan apa yang dia buat hari ini ya, bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwasannya kita Polri ini pandang dulu lah ya, apabila masyarakat membutuhkan pertolongan, mungkin jiwa raga pun seperti beliau ini siap dikorbankan. Kalau gue lihat, kalau kami nilai ini sangat berani lah ya.